Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, BKKBN kembali akan melakukan penyuluhan dan pemantauan program yang telah terbentuk dalam Kampung Keluarga Berencana. Melalui Kampung KB, diharapkan penyuluhan terkait kesehatan keluarga Indonesia bisa disosialisasikan dengan lebih baik. Sukses membuat Kampung KB di lebih dari 7.000 desa, BKKBN akan kembali gencarkan program keluarga lainnya. Salah satunya, BKKBN akan bersinergi dengan lembaga pemerintahan lainnya guna memwujudkan keluarga Indonesia yang sehat. Dalam rakornas BKKBN di tahun 2018 ini, PLT Kepala BKKBN Sigit Priyohutomo menjelaskan bahwa pihaknya akan kembali menekankan program Dua Anak Cukup, Stunting, dan juga Usia Cukup Menikah. Hal ini dikarenakan BKKBN masih melihat banyaknya angka gizi buruk ibu dan bayi maupun pernikahan dini. Nah ini sekaligus di dalam konteks Kampung KB ini, kita harapkan bahwa mereka sehat di dalam konteks melalui keluarga berencana dan sebagainya. Kemudian mereka juga mempunyai kesempatan kependidikan, seperti ibu-ibu, perempuan, remaja, dan sebagainya. Kita utamakan mereka ini untuk berpendidikan dulu, sampai mereka lulus sarjana. Setelah lulus sarjana juga kita minta mereka itu untuk bisa diberikan kesempatan juga untuk bekerja, berkreasi, dan sebagainya. Di tahun ini BKKBN menargetkan untuk penggencaran kembali penyuluhan dan pemantauan program melalui kader-kader yang telah terbentuk dalam Kampung KB. Hal tersebut dilakukan karena permasalahan keluarga Indonesia cukup kompleks, melingkupi berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, hingga adat istiadat dan budaya. Dari Jakarta, Iswari Anggit dan Farandi Purba, INews, memberitakan. Terima kasih telah menonton!